Intro Relawan Jokowi menyayangkan sikap tidak beraninya Prabowo Subianto dalam kasus ujaran kebencian yang dilontarkan Roky Gerung kepada Presiden Jokowi. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Relawan Jokowi Barikade 98, Deni Ramadhani kepada Awak Media Usai melakukan konsolidasi relawan di Cikini, Jakarta Pusat, Senin 1 Agustus 2023. Dirinya menilai bahwa ketidaktegasan Prabowo dalam membela Presiden Jokowi untuk mempertahankan Martabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah sekarang Prabowo sebagai bagian dari kekuatan Jokowi, elitnya pun hingga elit tidak mengambil sikap apapun itu yang kita sayangkan. Dulu kita pernah protes kepada Presiden dan kita sampaikan kenapa harus merangkul Prabowo. Presiden mengatakan ini kepentingan nasional, ini kepentingan rekonsiliasi bangsa keutuhan negara. Tapi sayangnya kelompok pendukung Prabowo tetap melakukan serangan-serangan kepada Jokowi. Dan untuk kasus ini ternyata pendukung Prabowo elit khususnya tidak melakukan apapun untuk pembelaan kepada Jokowi. Sementara penggiat media sosial Ulin Yusron menilai bahwa Prabowo Subianto hanya pansos kepada Presiden Jokowi sehingga dalam kasus ini tidak berani pasang badan untuk Presiden. Nah kalau kita lihat kan kolamnya Rowi Gerung itu ya kolam yang kita sudah sama-sama tahu. Kolam yang sejak tahun 2014 hingga 2019 adalah memang tugasnya menebar kebencian kepada Jokowi. Nah jilakanya sekarang kan sebagian dari kolamnya Rowi Gerung itu ada di pemerintahan. Nah sebagai orang yang sedang pansos dengan Jokowi, saya kok tidak melihat Prabowo Subianto berusaha pasang badan untuk Jokowi dalam kasus Rowi Gerung. Nah ini betul kita pertanyakan gitu. Ya yang turun ya balik lagi adalah partai pendukung yang dari awal mendukung Jokowi, para relawannya, yang tidak rela melihat Presidennya dibully sejumlah rupa gitu. Jadi saya mempertanyakan, saya curiga bahwa praktek-praktek membiarkan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pelanjut Jokowi, pansos semua itu. Karena mereka juga faktanya tidak menunjukkan pasang badan membela Jokowi ketika Jokowi sedang di nista seperti ini. Sedangkan Gus Soleh, relawan Jokowi asal Banten mengatakan bahwa Roki Gerung harus ditangkap secepatnya. Kami para relawannya yang saat ini berkumpul sedikitnya 50 organ relawan dan kami sendiri dari Banten. Apabila pihak kepolisian tidak menangkap Roki Gerung, kami para relawannya yang akan menangkapnya. Salam Jalan Jokowi, mereka! Terima kasih telah menonton!